Intro Halo para pemirsa setia Fibis News, kembali bersama saya Ika Akbarwati dalam program Fibis Morning Call. Pada penutupan perdagangan di bursa saham Amerika Serikat dini hari tadi terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Menguatnya bursa saham Wall Street didorong oleh harapan para pelaku pasar bahwa program stimulus Fed belum akan berakhir setelah pada perdagangan tadi malam dirilis data aktivitas manufaktur di Amerika Serikat yang mengalami perlambatan. Berikut adalah indeks-indeks pada penutupan perdagangan di bursa saham Amerika Serikat dini hari tadi. Indeks Dow Jones mengalami kenaikan sebesar 0,4% dan ditutup di posisi 15.275,69. S&P 500 naik 0,5% dan berakhir di level 1.658,78. Indeks Nasdaq mengalami kenaikan sebesar 0,26% dan ditutup di posisi 3.471,62. Sementara itu IHSG pada penutupan perdagangan kemarin juga mengalami kenaikan meskipun terbatas. IHSG ditutup naik sebesar 0,16% pada posisi 5.089,88. Pada perdagangan di Asia pagi hari ini terjadi pergerakan yang cenderung mix. Bursa-bursa saham secara umum mengalami kenaikan terkecuali bursa saham Jepang yang mengalami koreksi setelah pada perdagangan kemarin mencapai level tertinggi dalam 5,5 tahun belakangan. Indeks Nikkei tampak mengalami penurunan sebesar 0,2%, sementara indeks Kospi naik sebesar 0,7% dan indeks AXX200 dari Australia mengalami kenaikan sebesar 0,24%. Harga emas LLG pada penutupan perdagangan di bursa London dini hari tadi mengalami penurunan yang cukup signifikan terbesar sejak tanggal 15 April 2013 yang lalu. LLG ditutup pada posisi 1.392,40. Demikian adalah FIBIS Morning Call pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat investasi dan salam FIBIS! Terima kasih telah menonton!